Intro Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun saudara-saudari berada saat ini Kita kembali disapa oleh sabda Allah pada minggu biasa ke-17 Yang akan kita dengarkan dari Injil Yohanes Dalam Injil Yohanes minggu ini kita disapa tentang Yesus mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang Pertama-tama kita ingin merenungkan bahwa Allah itu senantiasa memelihara kehidupan kita Dia tidak ingin manusia yang dicintainya itu terlantar Dia ingin agar kita hidup dan selamat Dia memperhatikan kita, memberikan jaminan kepada kita Memberikan jaminan rohani kepada kita Maka pertama sekali dalam mukjizat pergandaan roti hari ini Dimana Yesus memberikan 5.000 orang makan Pertama-tama mari kita lihat pertama-tama bukan soal mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kepada umat yang berkumpul di sekitarnya Yang pertama-tama yang perlu kita lihat adalah Kepedulian Yesus kepada manusia Yesus peduli kepada kita Yesus memperhatikan kita Yesus menggembalakan kita Dan menginginkan kita memiliki kehidupan yang penuh Dan itulah yang diungkapkan oleh Yesus kepada kita hari ini Bahwa para murid harus memberi orang-orang banyak yang mengikuti Yesus itu makan Oleh sebab itu Filipus kebingungan Bagaimana mungkin mereka bisa memberi makan dengan uang terbatas Mereka tidak bisa membeli roti sebanyak orang yang mengikuti Yesus itu Pikiran-pikiran manusiawi yang memenuhi murid itu Kedua murid baik itu Filipus maupun Andreas Tetapi disini mau diungkapkan bahwa Yesus ingin mengikut sertakan para rasul Dalam karya keselamatannya Para rasul harus mampu melihat bahwa Yesus bisa bertindak untuk kehidupan kita Untuk kepedulian kepada kita Untuk memberikan kepada kita yang terbaik Maka seperti yang saya katakan tadi Pertama-tama lewat Injil hari ini Mari kita pertama melihat kepedulian Yesus kepada manusia Cintanya kepada kita yang memperhatikan kita Bukan soal mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Yang mengenyangkan orang sampai lima ribu orang Dan dikatakan oleh penginjil masih sisa dua belas baku lagi Kepedulian Yesus itu Itu yang pertama menjadi fokus utama kita Untuk merenungkan betapa Allah mencintai kita Allah mengasihi kita Dia tidak ingin satu orang pun yang mengikuti dia terlantar Dia mau memberikan kehidupan yang penuh kepada kita Agar sampai saluran berkat Allah itu kepada manusia Dan kepada kita sekarang ini Kepedulian Allah kepada kita Agar sampai dirasakan sampai saat ini oleh kita manusia Maka perlu kita merenungkan bacaan kedua Yang diungkapkan oleh Rasul Paulus Kepada jemaat Yesus pada hari minggu ini Paulus mengatakan Supaya kita selalu saling menolong Karena kita telah dipanggil sepadan dengan Kasih Allah itu Oleh sebab itu kita harus selalu rendah hati Lemah lembut dan sabar Dan Paulus mengingatkan kita Agar kita menunjukkan kasih kita Dalam sikap yang rela saling membantu Dan dikatakan oleh Santo Paulus Agar kita memelihara kesatuan itu Memelihara damai sejahtera itu Dalam kesatuan persaudaraan Karena kita telah dijadikan menjadi satu tubuh Dan satu roh Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Yang memanggil kita kepada pengharapan Pengharapan inilah yang membuat kita semakin beriman Karena kita dipedulikan oleh Allah Allah mencintai kita Allah memperhatikan kita Keprihatinan Allah itu Kepedulian Allah itu Harus kita tunjukkan Lewat cara hidup kita Kepada sesama kita Dengan demikian Secara konkret Secara aktual Kasih Allah Kepedulian Allah itu Tetap dirasakan oleh kita Bila kita satu sama lain juga Saling memberikan kepedulian satu sama lain Yang kedua mari kita lihat Merenungkan Injil hari ini Bagaimana seorang anak kecil Membawa kepada murid itu Dan kemudian murid itu Membawa kepada Yesus Lima roti itu Dan dua ikan itu Bagaimana kita melihat Dari hati Dari ketulusan seorang anak Allah Menjadikan segala sesuatu melimpah-limpah Dalam kesulitan hidup kita Dalam keterbatasan kita Dalam kelemahan kita Allah sanggup bekerja Untuk memberikan yang terbaik Bagi hidup kita Allah tidak bekerja Melalui kelebihan-kelebihan kita Kehebatan-kehebatan kita Allah Kuat kuasa Allah Justru semakin mampu kita rasakan Bekerja dalam diri kita Bila kita mengandalkan kekuatannya Mengandalkan kemahakuasaannya Mengandalkan kebaikannya Kelemahan-kelemahan kita Kekurangan-kekurangan kita Justru dijadikan oleh Allah Sebagai sarana bagi dia Untuk menunjukkan kuasanya Kepada manusia Saudara-saudariku yang terkasih Inilah Keterbatasan manusia Logika manusiawi Yang sering Terbatas dengan sistematika pikirannya Justru Dengan cara itu Allah menunjukkan kuat-kuasanya Bekerja untuk kita Saudara-saudariku yang terkasih COVID-19 pada saat ini Masih sangat mencekam bagi kita Masih sangat menakutkan bagi kita Maka Injil hari ini juga mau menyapa kita Agar kita juga semakin peduli Satu sama lain Semakin care Dalam hidup berkeluarga Semakin peduli kepada sesama yang di sekitar kita Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Agar kita bisa tetap Hidup berdampingan satu sama lain Dengan rasa peduli Dengan rasa cinta Agar pandemi ini Segera selesai dari bumi kita Saudara-saudariku yang terkasih Kelemahan-kelemahan manusiawi kita Yang tidak bisa kita Kadang-kadang kita berpikir bahwa tidak bisa lagi Ternyata Allah Melakukan sesuatu Justru lewat kekurangan-kekurangan Dan kelemahan kita itu Saudara-saudariku yang terkasih Injil hari ini Mari kita renungkan Mari kita resapkan di batin kita Bahwa kepedulian kita satu sama lain itu Begitu sangat penting Agar damai sejahtera Ikatan satu roh Ikatan damai itu Semakin kita rasakan Dalam hidup kita Demikian juga Mari kita jadikan Kekurangan kita Kelemahan kita Bukan menjadi jalan keputus asaan Tetapi justru kita jadikan Agar Tuhan Bekerja dalam hidup kita Mari tetap menjaga kesehatan kita Peduli satu sama lain Agar virus COVID-19 ini Cepat selesai Dan kita kembali hidup Dengan damai sejahtera Seperti diinginkan oleh Santo Paulus Kepada kita Dalam bacaan yang kedua-dua Saudara-saudariku yang terkasih Renungan-renungan Dari Komsos Santo Yosek Pandan Akan terus dibuat setiap minggu Maka Mari mendukung terus Pewartaan Sabda ini Dengan like Subscribe Komsos Santo Yosek Pandan Agar tetap Berjaya Semakin maju Menjadi sarana pewartaan kita Kepada Sesama kita Yang ingin Dan merindukan Sabda Allah Tuhan memberkatimu Dimanapun Saudara-saudariku berada Dan semoga kita semua Tetap sehat Terhindar dari virus Covid-19 ini Tuhan memberkati Pajai Ebeni Terima kasih telah menonton!